Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Amma ba'du ikhwani wa akhwati filla rahimani wa rahimakumullah Insyaallah pada kesempatan kali ini Saya ingin sedikit menjelaskan Variasi makna dari Fi'il kana Dan juga tasrifannya Ya kunu kun Kalau kana ini fi'il mawzi Ya kunu fi'il mudare Dan kun fi'il amr Ya Sebelumnya perlu saya sampaikan bahwasannya Kana ini Ya pembahasan kana ini adanya Kalau dalam ilmu nahu itu di Bab isim-isim yang marfuq Dan juga isim-isim yang mansub Ya kenapa? Karena dia fungsinya adalah Merafa'kan muptada dan menasubkan khobar Ya dia merafa'kan muptada dan Menasubkan khobar Jadi ada di pembahasan isim yang marfuq Dan juga isim yang mansub Kemudian kana ini Ya sebagaimana fi'il pada umumnya Dia bisa ditasrif Ya seperti kana ini Bisa ditasrif Kana Kana Kanu Dan seterusnya sampai Kuntu Kunna Ya kunu juga gitu Ya kunu ya kunani Ya kununa Dan seterusnya sampai Aku nu na kunu Kun juga gitu Ya bisa ditasrif Kun Kuna kunu Dan seterusnya Ya pembahasannya ada di dalam ilmu Soraf Ya Kemudian Ya Kana ini Ini Ya Fungsinya untuk Secara makna Dia untuk memberitakan Ya untuk memberitakan Sesuatu yang terjadinya di waktu lampau Ya untuk memberitakan sesuatu yang terjadinya di waktu lampau Kalau saya katakan misalnya Zaidun Tolibun Zaid adalah seorang Siswa Misalnya kita sekarang Punya teman Ya namanya Zaid Dan dia adalah seorang siswa Kemudian kita katakan Zaidun Tolibun Zaid adalah seorang siswa Berarti sekarang dia Ya adalah seorang Siswa Tapi kalau misalnya Kita ingin memberitakan bahwasannya Zaid itu dahulunya seorang siswa Dia sekarang ustad Zaid itu ustad Dahulunya dia seorang siswa Ya maka kita pakai Kana Ya Kana Zaidun Toliban Dahulu Zaid itu adalah seorang ustad Eh afwan Dahulu Zaid adalah seorang siswa Dan sekarang dia adalah Menjadi ustad Ya sekarang Gitu jadi Kana ya Secara makna Dia fungsinya Adalah Untuk Ya memberitakan sesuatu yang terjadinya di waktu Di waktu lampau Misalnya kalau saya katakan ya Ana Marildun Saya sakit Ya Ana Marildun Saya sakit Berarti sekarang saya sakit Kalau saya ucapkan sekarang Berarti saya sekarang sakit Lagi sakit Tapi kalau saya katakan Pada waktu itu saya sakit Sekarang saya sehat Misalnya saya sekarang Masuk sekolah Tapi kemarin saya sakit Beberapa waktu yang lalu Beberapa hari yang lalu Saya sakit Ada yang nanya Kemarin kemana Gak masuk Ya saya bilang Waktu itu saya sakit Atau kemarin saya sakit Maka kita katakan Kuntu Marildun Kuntu Marildun Amsi Ya kemarin saya sakit Pak Pak Pakai kuntu Ya tasripan dari kana Kuntu Ya aku pada waktu itu Marildun Sakit Ya jadi fungsi kana Ya secara makna itu Adalah Ya memberitakan Sesuatu Yang terjadinya Di waktu Lampau Baik yang sekarang Sudah selesai Ya sesuatunya itu Sudah selesai Ya Seperti yang tadi Ya sekarang si Zaid itu Udah jadi seorang ustad Tapi dahulunya adalah Seorang hiswa Pakai kana Ya Jadi Kana untuk memberitakan Sesuatu yang terjadi Di waktu Lampau Baik yang sekarang Sudah selesai Seperti ini tadi contohnya Ya kana Zaidun Taliban Atau Masih terus berlanjut Masih terus berlanjut Contohnya seperti Ya Bisa diterjemahkan Adalah Allah itu Maha mengetahui Dahulu Sekarang Dan Akan datang Terus berlanjut Ya Dan ada yang mengatakan Ya jika Lafaz kana ini Ya setelahnya itu Adalah Maka dia fungsinya Litakid Ya untuk penguat Ya mungkin bisa juga Kita terjemahkan Ya sungguh Allah itu Maha mengetahui Ya dahulu Sekarang Dan akan Datang Jadi Ya kana bisa Diterjemahkan Seperti itu Kadang diterjemahkan Adalah Atau Ya umumnya Diterjemahkan ini Dahulu Pada waktu itu Sesuai konteks Kalimatnya Atau sesuai dengan Konteks Pembicaraannya Ya Itu untuk kana Kemudian Yakunu Yakunu Biasa diterjemahkan Dengan menjadi Yakunu Menjadi Contoh misalnya Yakunu Zaidun Ustadzan Ya Zaid Menjadi seorang Ustadz Ya sekarang Dia menjadi seorang Ustadz Atau Ya untuk Memberi makna Akan datang Kita bisa tambahkan Huruf Sa Yang artinya Akan atau Saufa Kelak Ya Saya kunu Zaidun Ustadzan Ya Zaid akan menjadi Seorang Ustadz Atau Saakunu Mudarisan Aku akan menjadi Seorang guru Saakunu Tobiban Aku akan menjadi Seorang dokter Ya misalnya Mahasiswa di Fakultas Kedokteran Ya mengatakan Saakunu Tobiban Insyaallah Aku akan menjadi Seorang dokter Insyaallah Atau pakai Saufa Kelak Ya Kelak Saufa Yakunu Zaidun Ustadzan Kelak Zaid akan menjadi Seorang Ustadz Untuk Yakunu Kalau kun Artinya Jadilah Jadilah Contoh misalnya Disini Kun Mudarisan Jadilah engkau Seorang guru Kun Ustadzan Jadilah engkau Seorang ustad Kun Mutafailan Jadilah seorang Engkau yang optimis Ya Makna dari Kun Ya Dan disini Saya beri contoh Ya penerapan Kana Yakunu Kun Dalam sebuah Paragraf Misalnya Kana Zaidun Taliban Dahulu Zaid adalah Seorang siswa Kemudian Wahual Ana Dan dia Sekarang Yakunu Ustadzan Menjadi Menjadi Seorang Ustadz Ya Zaid berkata Kepada Anaknya Kun Mudarisan Ya Waladi Jadilah engkau Seorang guru Wahai Anakku Ya disini Ada Kana Yakunu Dan juga Kun Ya Ya mungkin Ini ya Sedikit Pembahasan Variasi Makna Kana Ya dengan sedikit Eh dengan sedikit Dengan banyak Dengan banyak kita membaca Menelaah Latihan terjemah Insya Allah kita akan semakin Ya mahir untuk Menerjemahkan Ya Fi'il kana Dan juga Kata yang lainnya Ya kalimat-kalimat yang lainnya Jadi harus banyak Latihan menerjemah Ya Karena untuk menerjemahkan sesuatu Kita harus Memahami Konteks kalimat Ya secara Keseluruhan Kadang suatu kata Itu bisa Maknanya itu banyak Sesuai dengan Konteks kalimatnya Kita harus pahami dulu Ya Dan mungkin perlu Saya kasih tambahan penjelasan Bahwasannya Kana ini ada dua macam Ada kana yang Tam Ada kana yang Nakis Kalau kana yang Tam itu Ya adalah kana yang Butuh kepada fa'il Untuk menjadi kalimat sempurna Dan dia Maknanya Hadasa Terjadi Atau Wujida Ada Ya seperti Contoh Ya pada ayat Kun Fayakun Ya Kun Terjadilah Maka Terjadi Ya Itu kana yang Tam Ya setelahnya itu Ada fa'il Ada pun yang Saya bahas tadi Yang kita bahas tadi itu Kana yang nakis Dia Depannya itu ada Ada muptada khobar Ya untuk menjadi sempurna Ya setelahnya itu Harus ada Muptada dan Khobar Dan Tadi sudah saya Sampaikan Maknanya Ya Maknanya Adalah untuk Ya memberitakan Sesuatu yang terjadi Di masa Lampau Baik yang sekarang Sudah Selesai Maupun masih Terjadi Dan akan terus Terjadi Ya Semoga yang Sedikit ini Ya Bermanfaat Wallahualam Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu An la ilaha Ila anta Astagfiruka Wa atubu ilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati